Petugas haji di asrama haji Sukolilo, Surabaya baru-baru ini kewelahan Pasalnya salah satu jemaah calon haji bernama Salami, 71 tahun mendadak ingin pulang saat sudah siap diberangkatkan ke Bandara Juanda untuk melakukan penerbangan ke Arab Saudi Video penolakan Salami yang membuat para petugas haji Sukolilo terus-menerus memujuk Salami agar mau ikut rombongan haji ke Bandara Juanda, Surabaya tersebut viral di media sosial Salami pun terus-terusan menolak ajakan para petugas haji Setelah dikonfirmasi ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kediri Mohamad Koyim pihak kemenak Kediri sudah memulangkan Salami ke keluarganya di Kediri sejak Minggu 4 Juni 2023 Kemarin menolak saat masih di Surabaya Pas mau berangkat ke Bandara Juanda sudah nggak mau ikut Ujar Koyim saat dihubungi wartawan pada Selasa 6 Juni 2023 Koyim pun mengaku Salami mengalami penurunan ingatan sehingga menolak untuk pergi Saat ingatannya kembali normal, petugas mengatakan bahwa Salami akan diberangkatkan kembali Di balik penolakan Salami tersebut ada kisah pilu yang dialami Salami Salami awalnya dijadwalkan berangkat bersama sang suami yang sudah mendaftar haji sejak 2011 lalu Namun sang suami akhirnya berpulang terlebih dahulu beberapa tahun sebelum keberangkatannya di tahun 2023 ini Kuota haji sang suami pun rencananya akan digantikan sang anak Namun 7 hari sebelum keberangkatan Salami ke Arab Saudi Sang anak pun juga berpulang Hal ini membuat Salami semakin pilu Keluarga Salami pun sempat mengkhawatirkan kondisi sang ibu Namun Salami nampak semangat untuk berangkat haji Ibu dari 5 orang anak ini pun akhirnya diberangkatkan seorang diri dari kediri ke Surabaya untuk melakukan persiapan sebelum berangkat ke Arab Saudi Anak-anak Salami lainnya ternyata tak lolos seleksi kesehatan untuk berangkat haji Sehingga Salami harus pergi tanpa pendamping Namun pada hari keberangkatan tiba Salami pun merengek meminta dipulangkan karena merasa tidak memiliki kerabat untuk menemani berangkat ke Arab Saudi Perasaan pilu ditinggal sang anak yang baru 7 hari berpulang dan tidak ada yang menemani membuat Salami merengek ingin pulang Ungkap Salami saat ditemui di kediamannya selasa 6 Juni 2023 Keluarga Salami pun berencana akan mengajukan penundaan peberangkatan haji Salami menjadi tahun depan Mengingat kondisi Salami yang sedang berduka dan berharap Salami bisa didampingi anaknya yang lain jika ditunda hingga tahun depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!